Penganiayaan yang dilakukan oleh puluhan geng siswa SMP di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Sempat dimediasi dengan mempertemukan orang tua pelaku dan orang tua korban, namun jalur damai tak dapat diterima. Orang tua korban ingin memberikan efek jerah dengan melaporkan para pelaku ke polisi. Mengingat anak-anak diperlakukan begitu, saya laporan ke ini, ke Polsek Tanggung Harjo, wilayah lokasi TKP-nya itu, saya lapor, sampai sekarang masih dalam prosesnya. Ada pengacara, Pak? Ya, ada pengacara. Pak Ogin. Terus pengennya dari keluarga, Pak? Terhadap para pelaku, Pak? Saya tidak terima yang namanya, kalau itu tindak kriminal ya harus ditindak sesuai hukum, meskipun itu di bawah umur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersorang tuanya juga, saat itu kami berharap untuk datang ke sekolah ya. Tapi beliau pertama janji mau datang pagi itu, hari Kamis itu, ternyata beliau tidak datang. Kami hubungi lagi, kami telepon, beliau langsung menjawab, semua akan serahkan ke pengacara, gitu, hari Kamis itu. Sekolah tinggal menunggu saja nanti, jadi hari Cimati itu kami sifatnya menunggu. Artinya dari pihak keluarga korban sudah menyerahkan ke pengacara, proses hukum, gitu. Jadi beliau tidak mau datang ke sini, jadi kami sifatnya tinggal menunggu. Saat ini pihak keluarga korban melalui pengacaranya sudah melaporkan kejadian penganyayaan terhadap korban Kemapolsek, Tanggung Harjo.